Halo semuanya, saudara-saudara dan anak-anak pembelajar seluruh Indonesia kita bertemu kembali dalam channel saya dan kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar oke anak-anak dan saudara-saudara sekalian, saya berharap sebelum kita mulai tentu dengan kerelaan hati bersedia menekan tombol subscribe lonceng notifikasi, like dan share atau kunjungi channel saya, Matematika SMP Kerega dan siap-sapkan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan saudara-saudara dan anak-anakku telah menekan tombol subscribe oke ready, mari kita mulai kita awali dengan kelipatan persekutuan terkecil bukan hal aneh lagi, tentang apa itu KPK sebab anak-anak, khususnya kelas 7, waktu kelas 6 istis tentu sudah mempelajari tentang apa itu kelipatan persekutuan terkecil oke untuk memperdalam, disini Bapak tampilkan antara kelipatan 3 dan kelipatan 4 kelipatan 3 artinya, bilangan-bilangan yang habis membagi 3 tentu bilangan itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya nah demikian juga kelipatan 4 kelipatan 4 artinya, bilangan yang habis membagi 4 saya ulangi, bilangan yang habis membagi 4 tentu bilangan itu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya nah disini muncul angka berwarna merah artinya, ada kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang sama sehingga disebutlah itu, kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12, 36, dan seterusnya nah apa yang disebut kelipatan persekutuan terkecil? nah inilah yang disebut persekutuan terkecil karena 12 itu, kelipatan persekutuan terkecil antara 3 dan 4 oke, oke, kita lanjut tentang faktor persekutuan terbesar oke, disini faktor 72 faktor 72 artinya, bilangan-bilangan yang habis jika, saya ulangi bilangan-bilangan yang habis membagi 72 nah tentu dimulai dari 1, 3, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 7, 2 nah disini saya tampilkan lagi faktor dari 42 yaitu 1, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42 nah perhatikan, angka yang berwarna merah itu disebut dengan faktor persekutuan jadi faktor persekutuan 72 dan 42 adalah 1, 3, 6 nah selanjutnya, apa kaitannya dengan faktor persekutuan terbesar? nah ternyata, bilangan yang paling besar diantara faktor persekutuan 72 dan 42 adalah 6 oke, paham ya? nah disini bisa kita bedakan antara KPK dengan FPP oke, kita lanjut nah bagaimana menentukan KPK dengan faktorisasi prima? faktorisasi prima artinya membagikan dengan bilangan-bilangan prima sebagai contoh, tentukan KPK dari 80 dan 128 oke, 80 langkah pertama, tentu bilangan prima yang paling kecil adalah 2 80 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 40 40 dibagi 2, hasilnya 20 nah 20 dibagi 2, tentu hasilnya 10 nah 10 dibagi 2, hasilnya 5 oke, nah kita berhenti disini karena sudah diperoleh faktor-faktor primanya sekarang dengan cara yang sama, kita cari faktor prima dari 28 langkah pertama tentu, kita bagi 2 diperoleh hasilnya 64 64 juga kita bagi 2, hasilnya 32 32 juga kita bagi 2, hasilnya 16 19 kita bagi 2, diperoleh hasilnya 8 8 kita bagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2 nah perhatikan, 80 itu sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 tentu ini diperoleh dari perhatikan disini 2 x 2 x 2 x 2 sebanyak 4 kali maka ditulis 2 pangkat 4 dikalikan dengan 5 sekarang 128 itu adalah 2 pangkat 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi perkalian 2 sebanyak 7 kali ditulis 2 pangkat 7 oke, bagaimana menentukan KPK jadi KPK 80 dan 128 adalah dengan mengelikan semua faktor primanya sehingga diperoleh 2 pangkat 4 x 2 pangkat 7 dikali 5 dan hasilnya adalah 51.200 oke anak-anak oke, lanjut contoh yang kedua pada contoh yang kedua ini kita akan menentukan KPK dari 90 dan 168 tentu dengan cara yang sama 90 kita bagi 2 diperoleh 45 45 tidak bisa dibagi 2 tentu dibagi 3 hasilnya 15 15 tentu dibagi 3 hasilnya 5 oke, cukup sampai disini faktor primanya sudah kita temukan 168 pertama dibagi 2 diperoleh hasilnya 84 84 dibagi 2 hasilnya 42 42 kita bagikan 2 hasilnya 21 nah, 21 ini tidak bisa dibagi 2 tentu dibagi 3 diperoleh hasilnya 7 kita lihat hasilnya 90 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 168 2 pangkat 3 dikali 7 kali eh, saya ulangi dikali 3 kali 7 nah, ini sedikit ada perbedaan dengan soal nomor 1 bagaimana KPK-nya nah, disini ada faktor prima yang sama antara 90 dengan 128 ya ada yang sama 2 dan 3 nah, khusus kelipatan persekutuan terkecil kita pilih yang pangkatnya tertinggi nah, ini sama nah, pangkat tertinggi adalah 3 kita tulis 2 pangkat nah, faktor prima yang sama 3 kita pilih 3 pangkat 2 dikali 5 kali 7 diperoleh hasilnya 2520 oke oke nah, sekarang bagaimana menentukan KPK dengan pembagian bersusun kalau yang tadi adalah dengan cara faktor prima faktorisasi prima nah, sekarang pembagian bersusun kita mulai contoh nomor 1 tentukan KPK 54, 90, dan 168 dengan pembagian bersusun nah, kita lihat pembagiannya oke kita mulai dengan 54 ya kita fokus ke 54 kita bagi 2 54 bagi 2 27 90 bagi 2 45 168 bagi 2 84 ternyata 27 tidak bisa dibagi 2 tentu kita bagi 3 27 dibagi 3 9 45 dibagi 3 15 84 dibagi 3 26 masih berfokus di sini ya tentu masih bisa dibagi 3 9 bagi 3 hasilnya 3 15 bagi 3 hasilnya 5 26 bagi 3 tidak bisa makanya kita turunkan oke jadi 26 bagi 3 tidak habis kita turunkan saja 3 tentu masih dibagi 3 3 bagi 3 1 5 bagi 3 tidak habis 5 nya kita turunkan 26 bagi 3 tidak habis 26 kita turunkan oke 54 hasil pembagiannya sudah 1 sekarang kita fokus pada bilangan 90 dimana hasil pembagiannya masih 5 tentu ini kita bagikan 5 oke kita turunkan 1 5 bagi 5 1 26 dibagi 5 tidak habis turunkan 26 sekarang tentu fokus pada 26 karena 54 dan 90 hasil pembagiannya sudah 1 nah 26 bisa kita bagi 2 diperoleh hasilnya 13 nah 13 ini merupakan bilangan 5 jadi hanya bisa dibagi dengan 13 kita turunkan 1 turunkan 1 13 bagi 13 hasilnya 1 jika hasil pembagian dari ketiga bilangan itu sudah sama dengan 1 berarti operasionalnya stop sampai disini nah bagaimana menentukan KVK nya kita menggadikan semua faktor pembagi saya ulangi kita menggadikan semua bilangan pembaginya 2 bilangan 2 ada sebanyak 2 berarti 2 pangkat 2 ya 2 pangkat 2 3 nya ada sebanyak 3 1 2 3 3 pangkat 3 5 nya ada 1 13 nya ada 1 jadi hasilnya 7020 oke oke semangat kita lanjut contoh nomor 2 oh sekarang kita lanjut dengan menentukan faktor persegetuan terbesar dengan cara faktorisasi prima tentukan FPB dari 80 dan 128 dengan cara yang tadi bapak gak perlu berlama-lama disini ya kita langsung aja ngebut naik pesawat terbang dungdang dungdang oke ini dia ini dia ddeng nah oke 80 itu 2 pangkat 4 kali 5 seperti tadi 128 2 pangkat 7 nah bagaimana untuk menentukan FPB perlu diperhatikan langkah kedua ini sangat penting mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilih pangkat yang terendah mana faktor yang sama yaitu 2 hanya inilah yang sama 5 kita hiraukan kenapa? karena tidak ada faktor yang sama dengan 128 tapi ingat kita menggunakan pangkat terendah pangkat terendahnya tentu 2 pangkat 4 jadi FPB 80 dan 128 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16 oke contoh yang kedua bagaimana menentukan FPB tentukan FPB dari 90 dan 168 oke yang tadi dengan cara kita kebut saja menghemat waktu untuk menghemat kuota karena ini sudah kita tampilkan pada tayangan sebelumnya ding 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 oke 90 itu tentu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 128 nah perhatikan 2 22 jadi 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7 berapakah FPB-nya oke ingat FPB itu adalah faktor persekutuan ya mana yang merupakan persekutuan yaitu 2 3 apakah 5 dan 7 persekutuan tidak karena tidak ada pasangan yang sama nah ingat dalam menentukan FPB kita menggunakan faktor persekutuan dengan pangkat paling rendah mana pangkat yang paling rendah 2 pangkat paling rendah 3 jadi FPB-nya 2 kali 3 sama dengan 6 paham anak-anak oke lanjut semangat mudah-mudahan bisa dipahami kalau bapak ngomongnya terlalu ngebut bisa diulang videonya nanti ditonton balik lagi oke oke menentukan FPB dengan pembagian bersusun oke kita mulai dari tentukan FPB 5 4 90 168 dengan pembagian bersusun kita lihat ya 5 4 90 168 kita fokus pada bilangan 5 4 kita bagi 2 5 4 bagi 2 27 90 bagi 2 45 168 bagi 2 84 27 tidak bisa dibagi 2 tentu kita bagi 3 27 bagi 3 9 45 bagi 3 15 84 bagi 26 eh saya ulangi 8 bagi 3 26 masih fokus disini berfokus pada bilangan pertama tentu kita bagi 3 9 bagi 3 ya 3 15 bagi 3 ya 5 26 bagi 3 tidak habis kita turunkan ya artinya karena 26 ini tidak habis dibagi 3 kita turunkan masih fokus pada bilangan pertama dibagi 3 3 bagi 3 hasilnya 1 5 bagi 3 tidak habis tentu kita turunkan 26 bagi 3 juga tidak habis kita turunkan hasil pembagian 54 sudah 1 kita fokus ke 5 kita bagi 5 5 bagi 5 1 26 bagi 5 tidak habis kita turunkan nah oke 26 ini sudah merupakan bilangan pembagiannya 1 fokus pada 26 dibagi 2 26 bagi 2 13 nah 13 itu dibagi 13 karena sudah merupakan bilangan prima hasil pembagian ketiga bilangan sudah 1 nah sekarang bagaimana menentukan FPB tapi diingatkan kembali kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan oke kita lihat apakah 2 habis membagi semua bilangan habis apakah 3 membagi habis semua bilangan habis tentu berarti FPB nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 oke oke kalaupun ada video sebelumnya ini bapak ralat ya jadi FPB nya kita lanjut menentukan FPB dengan pembagian bersusun contoh nomor 2 tentukan FPB 84 108 dan 144 dengan cara pembagian bersusun kita tuliskan ketiga bilangan tersebut langkah pertama kita bagi 2 84 dibagi 2 42 108 bagi 2 54 144 bagi 2 72 apakah masih bisa dibagi 2 bisa 42 bagi 2 hasilnya 21 54 bagi 2 hasilnya 27 72 dibagi 2 hasilnya 36 21 apakah bisa dibagi 2 tidak bisa tentu kita bagi 3 21 bagi 3 hasilnya 7 27 dibagi 3 hasilnya 9 36 dibagi 3 hasilnya 12 7 bisa dibagi berapa ya tentu hanya 7 ini merupakan bilangan prima sama dibagi 7 hasilnya 1 9 dibagi 7 tidak habis tentu kita turunkan demikian juga 12 tidak habis dibagi 7 kita turunkan oke 8 penumpat hasil pembagiannya 1 sudah kita fokus ke bilangan 108 9 tentu dibagi dengan 3 9 bagi ini kita turunkan 9 bagi 3 3 12 bagi 3 4 oke oke tentu dibagi berapa ya dibagi 3 lagi 3 ini kita turunkan 3 bagi 3 1 4 bagi 3 tidak habis sehingga 4 kita turunkan 8 4 108 hasil pembagiannya sudah 1 kita lanjut kita fokus kepada 4 kita bagi 2 kita turunkan 4 bagi 2 tentu hasilnya 2 2 kita bagi 2 lagi diperolah nah sekarang hasil pembagiannya sudah 1 berapakah fpb-nya tentu mengalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan perhatikan dimulai dari urutan ke atas 2 membagi habis semua bilangan 2 membagi habis semua bilangan 3 membagi habis semua bilangan 7 tidak membagi habis semua bilangan tentu fpb-nya fpb dari 84 108 dan 144 adalah 2 x 2 x 3 12 yang diperoleh dari urutan paling pertama 2 x 2 x 3 oke oke mantap nah bagaimana menyelesaikan suara cerita yang berkaitan dengan KPK sebagai contoh pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar solayan Vera belanja setiap 12 hari sekali sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di sebuah yang tersebut oke oke sebenarnya pertanyaan ini sama saja menentukan KPK dari 12 dan 14 oke kita gunakan saja pembagian bersusun oke kita lihat 12 dan 14 langkah pertama tentu kita bagi 2 12 bagi 2 6 14 bagi 2 7 apakah 6 masih bisa dibagi 2 masih tentu kita bagi 2 6 bagi 2 3 7 bagi 2 tidak habis turunkan 7 3 tentu kita bagi 3 3 bagi 3 1 7 bagi 3 tidak habis turunkan 7 nah ini 12 sudah hasil pembagiannya 1 bagaimana ini akan hasilnya 1 tentu dibagi 7 nah sekarang hasil pembagiannya sudah berakhir dengan 1 tentu KPK dari 12 dan 14 adalah kita kalikan semua 2 pangkat 2 dikali 3 kali 7 hasilnya 84 artinya Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di selayan tersebut pada hari yang ke 84 oke semangat semangat kita lihat lagi wih langsung tugas oke tugasnya begini tentukan KPK dari belakang-belakang berikut dengan cara faktorisasi prima dan bagian bersusur ya jadi dengan 2 cara oke oke yang kedua tentukan FPB dari berikut dengan cara faktorisasi prima dan bagian bersusur soalnya juga ada 2 dan nomor 3 soal cerita oke nanti silahkan di baca ya di baca bila perlu nanti youtubenya di stop dulu kesempatan menulis dan akan seaput juga nanti melalui kelas terima kasih sudah menonton harapan saya jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi like dan share atau kunjungi channel saya matematika SMP regar kita bertemu kembali dalam video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati